SMA Negeri 16.0 Utara Materinya tentang transfer file tanpa kabel Saya, Koss, Sofya Nurkartika dan moderator Pak JTRI Paat Ya, hadir Bu, saya udah hadir nih Baik, iya Untuk materi transfer file tanpa kabel ini Agar lebih efektif waktunya Langsung saja barangkali jika pemateri sudah siap Saya sarahkan kepada pemateri Ya, selamat sore Mohon maaf saya terlambat Hari Kayaknya Pak Arief lagi siap-siap nih Bagaimana Pak Arief Semua-semua ya Semua-semua ya Semua ya Semua ya Makan ke moderator dulu Pak Ya, ya, ya Komagerator dulu Terima kasih Pak Ya, mohon maaf Bu, Sofya Tadi saya call break sebentar Ya Baik, saya sarahkan ke moderator dulu ya Pak ya Terima kasih Terima kasih Ibu Sofya sebagai host di sesi ketujuh ini Untuk sesi ketujuh ini Secara singkat Darah sumber kita yaitu Pak Arief Pata Beliau ya Guru di SMA Negeri 16 Lu Utara di Sulawesi Selatan Dan materi kita untuk sore ini adalah Tentang transfer File tanpa kabel Ya Untuk lebih jelasnya lagi Sebelum kami serahkan kepada narasumber Dimohon kepada Bapak Ibu Untuk menonaktifkan Bantuan moderator Untuk menonaktifkan mic yang lain Agar supaya Pemerintah sebetulnya berjalan dengan baik Ya, waktu menonaktifkan kepada narasumber Silahkan Pak Arief Cek, cek Apakah sound saya kedengaran Pak? Ya, jelas Pak jelas Kedengaran jelas Oke, oke Iya Langsung saja Pak ya Iya Untuk persingkat waktu Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Moderator Bahkan host yang sudah memberikan kita kesempatan Waktu dan kesempatan untuk sama-sama Sharing di room Webex ini Iya Bapak Ibu Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator Bahwa biodata saya Saya kira sudah jelas Saya Dari SMA 16 Luhu Utara Ya, bagian ujung Hampir bagian ujung dari Wilayah Sulawesi Selatan Ya Di bawah Luhu Utara Masih ada lagi Luhu Timur Ya, sekian mungkin Terkait dengan biodata saya Baik Bapak Ibu Terkait dengan materi kita Ini Mendengung ya suara saya Bisa Pak, jelas-jelas Jelas suara saya Tidak ini Tidak 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 Dobol Mendengung Tidak Setuju ini adalah Transfer file Tanpa kabel Ya Sebenarnya Banyak sekali Cara atau aplikasi Yang bisa kita gunakan Untuk transfer file Ya Tanpa kabel maksudnya Tanpa Hubungan USB Dan kabel dagat Dan sebagainya Antara satu Saya belum share screen Ada yang share screen Belum Ya Jadi Transfer file Tanpa kabel Di sini maksudnya Adalah Tanpa sambungan Yang menghubungkan Satu perangkat Dengan perangkat Yang Selainnya Jadi oleh karena itu Antara perangkat Perlu di install Masing-masing Satu aplikasi Baik aplikasi Dari perangkat Klien Ataupun Dari perangkat Server nantinya Kebetulan di grup Saya sudah Sharing Atau Kirimkan Link aplikasi Yang digunakan Baik di Laptop Maupun yang digunakan Di Android Gitu Sebelumnya Boleh saya cek Ada Bapak Ibu Yang sudah Download Baik yang di Android Maupun yang sudah Di PC Atau laptop Ya Sudah ada ya Disilahkan Di chat saja Kalau misalnya ada Kalau tidak ada Nanti saya bisa Tampilkan bagaimana Bentuk dari aplikasi Keduanya Mohon maaf Disini agak gelap Jadi Habis mati lampu Jadi saya pakai Sinyal dari Kabel data Halo Kita lanjut Iya silahkan pak Lanjut pak Jadi Untuk aplikasinya Sendiri Ada Dua yang digunakan Yaitu Aplikasi Ada yang Sebagai server Dan ada yang Sebagai Klien Aplikasi yang digunakan Adalah FTP FTP Pengertian FTP Atau apa FTP Mungkin ada Beberapa dari kita Yang sudah paham Benar Apa yang dimaksud Dengan FTP FTP adalah File Transfer Protokol Ya file Transfer Protokol Yang mana Protokol Internet Yang digunakan Untuk urusan Pengiriman Data Dalam Jaringan Komputer Maupun Dalam Jaringan Android Tentunya Aplikasi Ini digunakan Sangat mudah Ya Saya sendiri Sudah menggunakan Bahkan Sering Transfer File Jadi Saya tidak Menggunakan Lagi Kabel Data Dan Sejenisnya Untuk Transfer File Baik dari Android Maupun Ke Laptop Jadi Transfer File Sebenarnya Ada Banyak Bahkan Ada Yang Disebut Share Share Mungkin Yang Agak Sering Digunakan Tapi Kita Tampil Dengan Aplikasi Yang Baru Ini Disebut Dengan FTP Jadi Ada Yang Bertindak Bagi Ada Yang Bertindak Bagi Jadi Nanti Bapak Ibu Install Aplikasinya Sesuai Dengan Penggunaan Jadi Pada Saat Menggunakan Sebagai Server Maka Yang Di Instal Adalah FTP Server Sedangkan Yang Bertindak Sebagai Klien Maka Yang Di Instal Adalah FTP Klien Ada Beberapa Sebenarnya Jadi Yang Kita Gunakan Untuk Di Laptop Atau Klien Nantinya Adalah FTP File Zila Jadi Nanti Akan Saya Tampilkan Bentar Halo Ya Pak Aris Gimana Saya Coba Mirroring Dulu Ya Oh Oh Silahkan Sambil Menunggu Ibu Host Boleh Kayaknya Masih ada Make Yang Akif Boleh Ke Dian Mood Halo Ibu Sofi Mood Lanjut Lanjut Ini Coba Itu Hose Teruk Kira Eh Kalau Saya Terkini Saya Ya Ibu Itu Banyak Berapa Mic Yang Aktif itu boleh tolong di-unmode bu ya 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 oke ya maaf gimana pak ya 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 Saya tidak mendengar suara pemateri. 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 aplikasi FTP server ini bisa kita bisa di download di playstore ada banyak pilihannya kemudian aplikasi kedua adalah aplikasi yang kedua adalah FileZilla aplikasinya saya juga sudah sharing di grup di grup WA ini dia share screennya masih dilihatan ya sambil menunggu dia terbuka jadi FileZilla ini aplikasi penerima IP server yang kita install di laptop kita nantinya jadi ada hubungan antara FTP FileZilla dengan FTP server yang ada di Android yang kita install jadi gitu Bapak Ibu jadi entah hubungkan antara server dengan yang ada di laptop bagaimana caranya menghubungkan nanti yang di Android kita yang bertindak selaku server akan merilis IP IP address yang kemudian kita masukkan ke dalam laptop kita nantinya setelah terhubung semua isi dari semua isi dari Android kita bisa segera kita copy gitu ya oke saya lanjut ya iya jadi disini kelihatan akhirnya yang ini FTP ini dari dan ini dari dari apa ya dari layar atau rangkat saya di PC jadi yang pertama kita FTP server itu selimut kemudian kemudian kita klik tanda terakhirnya kelimatan semacam VIP 192 168 655 22 port 21 ini tanda akan send disini kemudian ada username dan passwordnya sama jadi semua ini semua ini kita akan input masuk ke dalam sini gitu jadi tadi itu ini itu 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 kemudian username nya adalah username nya akan dilihat ini IP nya yang kita masukkan cukup sampai 65 sini sedangkan 2221 ini adalah port yang nanti ketikan di dalam sini sedangkan username password ini port nya adalah 2221 ini jadi ini yang kita masukkan ke dalam untuk mengisi port yang ini kemudian kita klik quick connect setelah kita klik quick connect maka akan kelihatan successful ada keterangan bahwa menghubungkan antara perangkat di pc dan di server dengan android kita sudah berhasil kita hubungkan jadi semua isi laptop yang ada di kolom yang ada di kolom sebelah kiri ini adalah isi dari pc saya yang ada di sebelah kanan ini adalah isi dari android saya gitu contoh misalnya saya mau bagaimana langkah memindahkan dari file dari laptop ke handphone contoh misalnya saya memilih file dari sini misalnya saya mengambil file baca ini ini aja saya tinggal klik kemudian geser drag sampai ke sini geser maka yang ini tadi elastisitas bahan ajar setelah saya klik kemudian drag pindahkan ke sebelah kanan maka dia akan masuk ke sini otomatis akan sudah ada di dalam angkat android kita keterangannya ada di sini di belakang seksifull transfer 1 berarti file yang kita transfer sebanyak 1 file transfer ini elastisitas bahan ajar yang di sini saya sudah pindahkan ke sini untuk memindahkan dari android kita ke perangkat caranya pun sama contoh misalnya saya mau memindahkan ini saya pindahkan ini maka saya klik kemudian tahan dan drag pindahkan ke sisi sebelah sini karena ini saya sudah punya disini maka dia minta override apakah saya mau tindih filenya atau tidak klik ok saja maka dia akan transfer saya kira demikian ini aplikasinya singkat saja jadi untuk menampilkan ada dua yang saya gunakan yang pertama adalah mirroring mirroring dari hp saya ke laptop jadi tampilannya untuk menampilkan ip yang tadi karena untuk menampilkan apa yang saya sudah download di handphone tidak kelihatan jadi saya pakai program mirroring untuk menampilkan ini kenapa kita meng kecil atau fp disini saya buat penjelasannya penjelasan kait dengan materi ini tidak membuat semacam PowerPoint jadi saya buat macam pdf materi pdf nanti bisa di share di grup untuk sebagai bahan pembelajaran lantinya ada beberapa yang saya lihat di dalam perbedaan antara fp client dan fp server ini saya jelaskan ada yang bertindak sebagai client dan ada yang bertindak sebagai server adalah yang merilis antinya dipasangkan dengan fp server server nanti android kita nanti nanti kita lihat semacam file 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 di laptop at pbc kemudian dihubungkan kemudian dihubungkannya mudah tinggal menganggalkan server yang ada di android Android kemudian ip port username dan sosok kemudian di pandangan dengan kemudian kemudian cukup itu saja karena serinya cukup ringan hanya membahas terkait bagaimana transfer file antara satu perangkat yang lainnya saya kira Pak Jeff saya serahkan ke moderator untuk acara selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oh iya sampaikan mohon maaf tadi saya sempat lost contact karena pengaruh singkat baik terima kasih untuk memperan matiknya halo bu ya halo pak je iya bu saya tadi agak ini salah mengklik karena ibu herlina oleh ini terus mengaktifkan mic jadi saya matikan eh malah salah klik karena dua kali saya malah ini salah klik itu berpindah gimana iya 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 gapapa kalau gitu kita buka sesi pertanyaan sambil menunggu hostnya dikembalikan ke ibu iya baik bapak ibu yang ingin bertanya kami buka kesempatan untuk dua orang pertama untuk bertanya silakan langsung ke pak aris bapak ibu yang ingin bertanya absen absen sesuatu saya sudah kirim di grup chat ya iya baik pak jadi bapak ibu sekalian yang masuk di sesuatu ini sebagai peserta maupun sebagai petugas silakan absen sudah di share di ruang chat di grup ini baik silakan bapak ibu jika ada yang ingin bertanya mengingat waktu karena sementara kita akan lanjut sesi selanjutnya halo bapak ibu kayaknya udah lapar semua efek menunggu satu sampai sesi tujuan kayaknya iya halo 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 iya ibu selamat kenal gimana mau pertanyaan silakan iya langsung dengan narasumbernya jika ada pertanyaan iya pak saya ibu ide elfa dari aceh iya di kota banda aceh iya 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 wah jauh ya jauh terima kasih pak bapak mungkin saya tidak bisa mengikuti karena tadi ada kedisingan dari ibu herina ya ada ke anak itu ya mungkin yang ingin saya minta ke pak arif yang presenter tadi materi yang disampaikan tadi apa bisa di share ke grup atau ada link khusus yang bisa kami dapatkan untuk materi untuk hari ini mungkin itu saja pak di ya jadi pak ris gimana ibu dari banda aceh lebih sekali ya linknya sudah mati belum ris ya halo iya halo ibu gabung di grup 9 ya saya di visi 1 pak bet sumatra bagian sumatra oh gitu linknya linknya boleh lah di grup chat saja ya iya boleh soalnya aplikasi yang tadi saya kirim di grup 9 oh boleh boleh pak nanti saya tunggu ikliman pak arif iya iya saya ambilkan link iya iya terima kasih pak dari iya baik terima kasih buku iya iya silahkan satu penanya lagi iya halo bapak ibu silahkan mau bertanya sepertinya lagi sepi penanya nih pak mungkin lagi pada mandi apalagi siap-siap iya halo pak oh ya sekali lagi bagi rekan-rekan sekalian serta silahkan mengisi absen yang ada di link chat yang sudah dibagikan ya halo bu halo assalamualaikum ya walaikumsalam bu ya silahkan dengan ibu siapa ibu dengan ibu mariana dari luw timur oh mariana ya dari luw ya baik silahkan pertanyaannya apa bu yang saya tanyakan ini kan dari transfer dari laptop ke hp transfer dari hp ke hp pakai bisa juga atau yang kedua tadi di share saya lihat itu itu yang untuk link ke hp android itu saya lihat dia berbayar jadi mungkin bisa diulangi untuk share yang hp android ya makasih silahkan pak dijawab pertanyaannya ya terima kasih ibu ibu ini tetangga saya dari luw timur ini ya birman bisa jalan-jalan bu jadi gini yang pertama transfer file yang dimaksud ini dua arah jadi tidak satu arah tidak hanya dari laptop ke android saja tapi sebaliknya dari android ke laptop pun bisa demikian tadi saya sudah contohkan dari screen dari saya screen memindahkan dari dari lab ke android dan sebaliknya dari android ini kalau geser-geser saja pilih filenya kemudian geser ke modi senang jadi kiri adalah semua isi dari ini isi dari android saya jadi ada folder di dalamnya folder saya pindahkan yang kedua yang link saya kirim tadi itu kayaknya tidak berbayar pak bu ya langsung atau bisa share saja di playstore share saja di playstore ftp server maka akan muncul disitu silahkan download saya kira itu saja gratis kok di playstore iya saya saya serahkan ke pak jef saya lanjut pak halo halo iya iya silahkan maksud saya yang dari misalnya dari komputer iya masih ada lagi silahkan silahkan hanya tanggap dari laptop atau dari hp ke hp apa saya kenapa mbak kenapa bu yang bagaimana boleh diulangin lagi bu pertanyaannya terbentuk sebenarnya sumber maksud saya Ya ini kan tadi dari laptop ke HP atau HP ke laptop Nah kalau misalnya dari laptop ke laptop bisa pakai ini atau udah HP ke HP Oh iya gimana Pak pertanyaannya ya silahkan Pak Ya halo ya Halo Pak ya kata-kata bertanya bagaimana kalau transfernya dari laptop ke laptop dan HP ke HP Ini bukan dari laptop ke laptop tapi dari perangkat Android ke perangkat PC perangkat keras PC laptop Jadi ada yang bertindak sebagai server yang bertindak sebagai server yang merilis IP yang kita mau cocokkan dengan perangkat yang ada di laptop Jadi yang tadi saya share screen itu yang dari perangkat HP saya Android saya yang gambar HP yang memunculkan IPnya dengan port serta username dan passwordnya Jadi nanti dicocokkan dengan yang ada di laptop gitu Pengisian yang ada disini yang saya masukin Ini IPnya ini rilis dari servernya yang ada di Android Nah ini yang kita download Ini yang kita download sebagai FTP server di Android Dan downloadnya pun di Playstore ada gratis Itu saja Oh iya bagaimana Bu? Sudah dijawab oleh Pak Ngarasumbernya Iya ya makasih Pak Iya baik Bu makasih ya Selamat mencoba Bu Mudah-mudahan Ibu bisa menggunakan aplikasi yang ada Baik Iya Pak Ngarasumber masih bisa ke satu penyelanian lagi Pak? Apa bagaimana Pak? Boleh 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 Silahkan Pak silahkan Iya baik untuk Iya masih ada sedikit waktu kayaknya Pak Iya ya Baik satu lagi penanya Sebelum kita akan mengakhiri sesi ketujuh ini Disilakan Yang ingin bertanya Pak Jeff mohon maaf ini saya lupa rekam tadi Iya ini ada saya rekam Pak Tapi putus-putus karena tadi sempat lost connection tadi Oh gitu Iya maklum di tahun Ini rekam Iya mudah-mudahan ada teman-teman yang sempat merekam tadi dari awal Rekam Pak Pak Yasri Oh Pak Yasri ya Ya syukurlah Ya minta maaf karena jaringan di tahun Agar lalu Baik Bapak Ibu silahkan Jangan lupa ya Apsiannya diisi Biar tidak ketinggalan Jangan lupa lagi Baik jika sudah tidak ada mungkin Narasumber bisa memberikan kesimpulan Tentang materi kita di saat ini Silahkan Pak Ya terima kasih Jadi sekedar kesimpulan Tingkat saja bahwa Sesuai dengan judul materi Terkait dengan transfer file ini Maka Kita membutuhkan Dua aplikasi Satu yang bertindak sebagai server Dan satu yang bertindak sebagai klien Yang bertindak sebagai server Ini kita download di playstore Gratis Dan kemudian di Sebagai klien yang kita download di PC atau laptop Kita kemudian menghubungkan Saya kira untuk Proses transfer Transfer filenya Sangat mudah Hanya Block drag Dari PC ke Android Dan sebaliknya Gal memilih Saya kira seperti itu Cukup mudah untuk menggunakan aplikasi ini Mudah-mudahan Bermanfaat Pada kita semua Saya ucapkan Terima kasih dan Saya kembalikan ke Mudah-mudahan Baik Terima kasih Pak Haris Sebagai narasumber Kita di Sesi kali ini Materi yang cukup Bagus Dan mudah-mudahan Kita bisa Dapat Mengperhatikan Mengaplikasikannya itu Tentang Transfer Data Tanpa menggunakan Kabel Baik Sebelum kita akan Akhiri sesi ini Dan dikembalikan kepada Host Sekali lagi Diingatkan Jangan lupa Kita sekalian Mengisi absen Yang sudah Di-share di Link chat Baik Demikian saya Sebagai moderator Dari Tahunasangihah Dan narasumber kita Dari Lohuk Ya Dikembalikan lagi Kepada Host kita Silahkan Bu Ya Bu Sofie Silahkan Sudah selesai Terdengar Halo Halo Ya Bu Sofie Sudah terdengar Sudah jelas Suaranya Ibu Ya Bu Silahkan Kita harus Mengaktifkan Video Karena Mix saya Agak bermasalah Entah kenapa Jadi Demikian Kegiatan Testi 7 Tentang 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 Selanjutnya Kita akan Memulai Kegiatan Testi 8 Pada Pukul 19 Wita Kemudian Bapak Ibu Untuk On time Untuk Mengaksipasi Berbagai masalah Seperti yang terjadi Di Pada Testi Yang tadi Demikian Barangkali Bapak Atas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sampai jumpa Di sesi selanjutnya Maaf Disini ada Ini gak Instruktur gak Disini Pak Imran Halo Oh iya Bu Tadi tolong Siapa yang merekam Yang saya setuju tadi Yang merekam Pak Iyasri Pak Iyasri Oh iya Baik Ini sudah terdengar lagi Halo Pak Jepi Pak Siapa yang panggilannya Siapa ini Kayaknya Pakai Dua ya Pak Jepi Pak Atau Pak Adu Ya ya Bu Saya menggunakan Dua ini Ini karena Kita Terakhir Sebelum Istrahat Ini Sudah bisa Saya Sebelumnya Akan ke Hoso Jepi Kalau mungkin Menghubungi Lu Instruktur Enggang Barangkali Monitor Masih ada lanjutan Sesudah ini Masih Masih Jam Jam Istirahat Sepertinya setengah jam Kita istirahat Ya nanti Sengiret kami Ya yang mau Ini masih Masih itu ya Yang jadi Nurse Nanti di besok Jadi ayatnya hari ini Mudah ratanya Bagi mau Charge laptop Dan hampir Silahkan Masih ada setengah jam Yang Hang Hempur Seng Hagi Gila Di situ Dia Himbran Barangkali Lalu Bersambungin Seng coba bingung hidup atau saya pindahkan ke Pak JSD saja sebentar Bu coba WAD group sama Pak Pak Yandri mungkin sebentar Bu waduh kata apa ini sudah masuk ke istirahat jangan stand by dong mungkin disuruh jam istirahat silahkan pakai latihan diskusi bebas dan menjawab percayakan aduh berarti tapi ibu udah udah makan sekali-kali begini oh ini baru mungkin mau datang dijawab untuk kegiatan sesi besok sudah ada flyer belum Pak keluar 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 kemarin guys tempat tidur iya 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 tempat tidur baris sukup saya hasrul akbar iya awas kan masih mau pas tangan iya 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 audio saya yang yang iya audio-nya bagus Pak lihat di cek sebelum cek itu lanjut iya bener kayak saya tadi pak entah menang ya tapi takutnya mac-nya gak normal video saya juga bagus ini saya banyak tapi kok HP dan desktop ini agak fancy ya ketika saya jadi kadang hilang kadang pas kegiatan susah terus laptopnya groby mungkin laptop dan HPnya groby tapi api tenang-tenang untung laptopnya gak kabur tadi mungkin ada yang mau bertanya karena kebetulan mungkin ada yang mau bertanya tentang mouse misik saya oh iya bu boleh kasih bertanya materinya bagi di grup yang bagus banget itu sebenarnya saya juga awalnya isinya dari bahasa inggris semua isinya cuman saya pelajari kan saya coba-coba bisa di kegiatan lomba tapi saya share di grup-grup dengan video-videonya maaf tadi kesalahan teknis di luar terima kasih tapi ya tapi keren loh bu menteri yang nyatani saya kira ini sudah biasa untuk teman-teman untuk sesi berikut petugasnya siapa saya cari dulu ya pak sesi berikutnya bukan kita yang merekam sesi berikutnya itu dimulai pukul 7 materinya membuat evaluasi evaluasi online menggunakan rumah belajar presenternya Pak Jantan Baniyengra ini Pak Samsuri moderaturnya saya aduh oh iya ibu hari ini tiga diborong sekalian mumpung ini saya lagi di rumah orang pak bukan di rumah sendiri iya tadi posisi rumah di pindir jalan agak ribut jadi mengasih dulu ke rumah gak jauh ini rumah kakak oh iya demi Pak Bapak dan Hibji ibu sendiri amin luar biasa nih kalau boleh tahu Pak Jantan Baniyengra saya sekarang di Sangihe Tahuna pernah dengar enggak bu Sulawesi Utara Sulawesi Utara dari Manado itu masih sekitaran 10 jam lagi bu naik kapal laut jadi kita tuh udah berwatasan dengan Filipina oh seperti itu paling ut saya saya ada ini ada hubungan keluarga dengan orang Filipina kebetulan nenek orang Filipina kalau di tempat saya di Sulawesi Tenggara kebetulan saya dari Sulawesi Tenggara suku saya berarti masih ada keluarga di sana wih di Filipina entahlah Pak tahu suku saya tapi tidak suku saya oh iya pernah ke tempat kampung halaman dan situasi kampung halaman Pak Pak Jeffrey barangkali tahu saya tadi agak terpenat-penat mendengar ini barangkali bisa diulangi tugas-tugas untuk mulai dari presenter pos dan moderator barangkali Bapak oh iya baik jadi menurut pertunjuk dari instruktur untuk moderator tugasnya selain menjadi moderator dalam diskusi juga nanti tugasnya itu mengupload flyer kepenyimpanan di drive nanti linknya diisi di link yang sudah dibahagi di group kemudian untuk hostnya disini untuk merangkum daftar hadir sepertinya ya nanti ada link yang ada di group tinggal diisi di aplikasi linknya itu begitu yang tadi saya sempat share dengan Pak Yandri terus kalau jadi bukan tidak bukan dia yang membuat daftar hadir cara merangkumnya gimana ya nanti mungkin kita bisa mintain link yang membuat daftar hadirnya untuk di share kita nanti linknya itu kita copy dimasukin ke sheet yang sudah dibagi itu di file google nanti mungkin lebih jelasnya bisa kita tanyain ke Pak Yandri atau Pak Imran tapi yang saya dapat di situ seperti itu kan waktu penjelasan itu saya tadi mengajar mendengarkan dengan baik aduh kok sering-sering di share di group tentang saya lihat dari postingan Pak Yandri ini berikut adalah bukti laporan tugas Bapak Ibu jika Bapak Ibu sebagai pemateri maka dikumpulkan adalah link Youtube dari rekaman selama meeting jadi sebagai pemateri teman yang merekam memberikan kepada pemateri ya setelah di share dikirim ke Youtube ya di Youtube ya nanti linknya itu yang kemudian yang hostnya jika Bapak Ibu sebagai host maka yang dikumpulkan adalah flyernya di di ini yang dikumpulkan adalah linknya berarti teman yang membuat flyer ini di share dulu di group kemudian host cukup mengumpulkan link formulir untuk ini ya meetingnya ya jadi nanti flyernya nanti kita simpan ke OneDrive ada yang aplikasi yang gambar awan buah itu simpan ke situ nanti sebentar kita share ke share ke teman ke WA kemarin kemudian linknya nanti kita copy untuk diisi ke sheet yang sudah disediain itu jadi mungkin seperti itu penjelasan dari Pak Yanri tadi terus jika sebagai moderator maka yang dikumpulkan adalah file daftar hadir oh moderator daftar hadir atau presensi ya ya di forum ini yang dikumpulkan ada linknya jadi semua rata-rata linknya iya hanya link yang di share jadi mungkin ada teman-teman yang agak kesulitan kalau saya tadi lewat hp nanti dia kita harus install aplikasi spreadsheet nanti kalau lewat dari hp buat ngisi form yang itu aplikasi spreadsheet karena tadi pas saya buka linknya pas mau ngisi secara otomat itu diminta untuk install aplikasi spreadsheet jadi buat nulis kalau dari dari laptop mungkin bisa langsung tapi kalau lewat hp harus ada aplikasi spreadsheetnya sepertinya di grup belum ada cuman kalau untuk pembagiannya sepertinya udah ada pembagian untuk sesi tanggal 20 20 saat 20 saat 20 ya 20 ya 20 tapi kelihatannya flyernya oh sebentar coba saya lihat dulu Pak ini Pak Jeffri bisa bisa saya sholat dulu pak silahkan silahkan iya host tidak terlepas ya tetap saya untan baik ibu halo pak aris masih monitor pak pak aris masih masih iya baik pak sambil menunggu menunggu teman-teman menunggu sesu berikutnya jam 7 mungkin bapak bisa share sedikit tentang pengalaman karena kita sama-sama baru atau bapak udah pernah gabung di pelatihan webas ini ee ooooh jadi jadi ya untuk jadi harus sumber sudah dua kali dengan ini tapi untuk jadi host dengan ini belum pernah jadi istilahnya Pak kalau kalau jadi ibaratnya Pak kalau naik tangga kita turun lagi Pak cuma saran saja kalau misalnya ada kedua saran saya bisa mengaktifkan dua perangkat baik menggunakan handphone atau menggunakan laptop saya tadi tiba-tiba hilang sinyal jadi kebetulan di handphone masih aktif jadi untuk sesi pertanyaan jawab pertanyaan masih bisa di backing lewat handphone untuk mengaktifkan screen di laptop karena tiba-tiba langsung penghilang terus kalau lost contact Pak ya lost contact untuk laptop iya sama saja masih bisa sesi pertanyaan iya sama kayak tadi saya untung saya pakai dua saya sempat kalap tadi dua-duanya itu lost contact tapi syukurlah cepat dia rollingnya loadingnya kalau enggak waduh repotnya teraturnya hilang ikut-kut-kut-kut-kut ikut ribut-ribut ini Pak Jep halo halo Pak iya hasrul iya Pak hasrul iya gimana Pak iya yang tadi saya lihat kendalanya teman-teman waktu 4 powerpoint ya untuk yang powerpointnya mungkin fiuso itu enggak bisa pelintar di webx ya iya Pak mungkin pengaruh koneksi kali Pak atau gimana Pak disana koneksinya lancar Pak iya saya lancar tapi kenalanya saya melihat beberapa teman yang mau tampilkan powerpoint sofia untuk menjadi teman-teman iya banyak pangkat lain kalau powerpoint sendiri kan sebenarnya kita share screen share screen apa yang ditampilkan di laptop maka itu yang akan ditampilkan ke screen teman-teman jadi pada saat share screen harusnya tidak lagi terkait masalah powerpoint atau excel atau apa yang akan kita buka tapi saya kira terkait dengan kicinya atau apa ya terangkat laptop yang digunakan mungkin terlalu pakai cacinya kan jadi agak berat untuk ditampilkan kira mungkin seperti itu iya tadi saya melihat dari yang yang iya sih rata-rata yang untuk menampilkan seperti itu agak kendala mungkin ada triknya ya teman-teman yang sudah bisa bagaimana caranya saya biasa sebelum share screen untuk tampil di webback biasa untuk ini player history yang ada di apa ya history pencarian jadi bisa saja di history pencarian kita itu banyak cacinya yang ketinggal akhirnya itu yang menjadi kendala memperberat untuk akses mengangkat sebuah perangkat mudah-mudahan bisa jadi trik karena saya setiap tampil ke clear cac dulu history jadi kalau gitu menik kalau mau share screen mendingan aplikasi lain di close dulu Pak ya bagusnya sih gitu jadi perangkat yang lain bisa tampil tidak perat lagi bayangkan kalau terbuka kemudian mau perangkat tiba-tiba sekaligus mau tidak perat sih menurut saya atau mungkin halo iya pak 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 sebelum saya lupa saya saya jadi hosti jadi pertama itu link untuk pengen pak ikan sudah isi isi isinya dan itu terbatu terbatu di kondisi yang di kondisi kondisi saya sudah isi iya halo bisa dengar suara saya iya gimana baru tadi suaranya tadi agak putus di tengah tadi tadi kan harus sebagai host itu harus mengisi flyer ya pak ya jelasnya tadi saya sudah isi di kondisi itu untuk flyer itu saya sudah kirim muncul tadi yang bapak maksud SPC saya sudah isi ibu ibu ngisinya lewat handphone ya lewat tep lewat tep iya nanti tapi itu sudah berhasil isi ibu iya saya sudah isi salin nanti ibu sudah kirim lagi hasil isiannya itu ke grup apa ke pak yang saya bertanya tentang itu maksudnya setelah saya isi saya harus di share lagi ibu sepertinya harus di share lagi nanti kalau ada yang isi baru isian ibu enggak enggak masuk di isian yang ada itu iya nanti iya boleh ke grup yang mungkin atau ke pilihan atau ke pahimbran isian apa ibu 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 untuk link tugas yang apa misalnya sudah di input sudah di upload ke penyimpanan dapan bapak ibu misalnya di one drive atau di google drive itu linknya di kubikan di form yang ada itu tinggal tanya ibu saya sudah isi tadi dengan saling saya setelah itu apakah otomatis tersimpan dan otomatis tersimpan iya terima kasih ya sama-sama Halo Andri Pak Andri Halo iya sepertinya Ibu Sofia lagi sholat saya mau nanya Pak untuk isian terkait isian itu tuh yang kita bahas tadi kan saya kan baru bertugas hari ini untuk moderator sedangkan untuk besok saya akan jadi presenter dan meratur juga dan sudah saya isi tadi tiga-tiganya tapi linknya yang doang mana nggak apa-apa jadi saya coba share screen tadi ya bapak ibu bisa melihat bisa melihat file saya bapak ibu bisa kelihatan ya iya kelihatan Pak Andri kelihatan Pak ini sebenarnya sebenarnya ini sekaligus cukup pendaftaran jadi bukan sekadar untuk laporan jadi misalnya bapak ibu pengen tampil di hari nah ini misalnya Pak Jeffrey ya Pak Jeffrey Pak Jeffrey ini kan masih mau tampil besok tanggal 20 misalnya nanti siapa lagi Pak Amran misalnya tampil tanggal 21 ya ditulis tulis di sini nah kalau yang sudah ini dekar mau di kalau yang sudah selesai misalnya seperti tadi ibu Arsyani sudah selesai ya tinggal ditulis yang sebenarnya tanggal 19 link ini penutupnya kemudian ini adalah karena beliau juga tadi sebagai host di sisi 2 di tanggal yang sama ini harus mengumpulkan playernya jadi playernya dikumpul kemudian sepertinya tadi kalau tidak salah beliau juga sudah jadi moderator sudah jadi moderator tapi belum diisi di sini jadi nanti di sini bisa diisi misalnya tanggal 19 di sesi 4 misalnya nah tinggal file presensinya disimpan di mana jadi ini tidak harus sebagai aporan tapi kalau misalnya modesta juga boleh jadi nanti kita bisa lihat ini Pak Hasrul tanggal 21 atau sesi 4 dan juga dari pemateri tanggal 21 macam itu Bapak Ibu hari ini dari sesi 1 sampai sesi 6 harusnya sudah bisa mengisi jadi kita disini agar bisa melihat progres dari Bapak Ibu siapa ya sudah kayaknya masih kosong Pak ya itu kenapa Pak? kalau ingin bertanya silahkan bertanya Pak Ibu sambil menunggu jam 7 jam setengah mohon izin Pak Yandri silahkan Pak di kolom link di kolom link YouTube itu maksudnya bagaimana Pak untuk mengisinya Pak saya maksud akbar Pak oke jadi misalnya video